Kepala Disporapar Tabalong Zain Ramali mengungkapkan bahwa dana pelaksanaan PORPROF ke-10 dari Disporapar Provinsi Kalsel adalah sebanyak 10 miliar dan ada perubahan bahwa dari 10 miliar tersebut, 1 miliar akan dianggarkan untuk pelaksanaan Paralimpik. Ia mengatakan bahwa pelaksanaan PORPROF tidak akan maksimal jika demikian. Pengurus KONI Tabalong, Syam Indra Permana menambahkan bahwa pelaksanaan PORPROF ke-9 tahun 2013 dengan 24 cabor dianggarkan dengan dana 9,2 miliar. Sedangkan PORPROF ke-10 di Tabalong rencananya akan ada 33 cabang olahraga dan 1 eksebisi barongsai hanya dengan dana 10 miliar. Berkaca dari pengalaman pelaksanaan PORPROF sebelumnya, Sekda Tabalong Haji Abdul Muttalib Sang Haji menambahkan bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan PORPROF, maka harus didukung oleh pemerintah provinsi. Pihaknya tidak ingin penyelenggaraan PORPROF ke-10 terkesan hanya formalitas. Yang pasti ini kan yang sesuai dengan APBD Induk, apa yang disampaikan oleh Pak Tidak, dari Pansus, yang kemudian sebahagiaan itu dari Komisi 4, ini kan selama ini tidak ada perubahan. Yang diharapkan itu juga apa? Ya, pastilah di perubahan jangan terjadi perubahan, kalau bisa nambah. Jadi perubahan jangan terjadi pengurangan. Ketua DPRD Tabalong Haji Darwin Awi juga mengungkapkan bahwa legislatif Tabalong telah mendukung penuh pelaksanaan PORPROF. Ia berharap pemerintah provinsi Kalso juga dapat mendukung pelaksanaan PORPROF ini dengan maksimal. Ketua Pansus 2 DPRD Kalso pun mengakui bahwa keputusan tersebut ditentukan oleh Disporapar Kalso dan pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mempertahankan dana yang ada. Ini perlu kami sampaikan ke Komisi yang membedangnya yaitu Komisi 4, supaya Komisi 4 dalam waktu segera bisa berkoordinasi dengan Dinas Pemuda Olahraga berserta KONI. Bagaimana caranya kita mengantisipasi supaya lokasi yang sudah ditetapkan 10 miliar untuk mempelangi jenggaraan PORPROF tidak dikurangi. Apakah nanti kita masukkan di APBD 2 perubahan atau ada solusi lain? Minimal seperti yang diharapkan, artinya sudah dialokasikan 10 miliar kan bantuan pemerintah provinsi terkait dengan jenggaraan PORPROF di Kabupaten Tabalong. Janganlah dikurangi, kalaupun bisa lebih Alhamdulillah. Tapi kan minimal untuk NVC ini jangan sampai mengurangi alokasi kegiatan yang sudah dialokasikan di Kabupaten Tabalong seperti itu. Kunjungan kerja dari Pansus 2 DPRD Kalso ini adalah untuk penyusunan traperda, terutama yang terkait mengenai pelaksanaan PORPROF. TV Tabalong melaporkan.